Intro Halo teman teman selamat datang kembali di video ku Kali ini aku ingin berbagi informasi kepada kalian semua Yaitu ada pertanyaan di kolom komentar sebenarnya Bagusan mana agronema yang memiliki usia hampir sama Diletakkan di pot yang kecil kah atau di pot yang besar Nah sebenarnya jawabannya itu di pot yang besar juga bagus Di pot yang kecil juga bagus Nah tergantung dari situasi dan kondisinya Jika kedua-duanya ini nutrisi untuk tanaman agronema ini tercukupi Tidak masalah jika agronema yang seperti ini berada di pot yang kecil Juga agronema yang sama usianya juga berada di pot yang besar Nah keuntungan dan kelebihannya dimana Jika kita menggunakan pot yang kecil Ini bagi para penjual online keuntungannya ya Jika ada yang melakukan pembelian Kita sebagai penjual bisa langsung membungkusnya Dengan menggunakan pipa untuk melindungi daunnya Pipa parolon ya untuk melindungi daunnya Bisa langsung dikirim dan pack ya Di pack langsung dikirim Itu dia Jadi kemudian ada juga yang ketika datang Membeli agronema kita Ya yang kita jualkan sebenarnya tanamannya Tanaman hiasnya Potnya Biasanya tidak termasuk Nah jika kita menggunakan pot yang kecil Nah harga keuntungan lebih besar Nah itu dia keuntungannya Nah kerugiannya Bila menggunakan pot yang kecil Bila kita tidak melakukan penjualan online Kita hanya membudidayakannya saja Ini tanaman kan bakal besar Kemudian jumlah akar juga bakal bertambah Nah ini pasti suatu saat akan kita ganti pot Nah repotnya disini Mengapa repotnya disini Ini mungkin kalau kita ganti pot Hanya satu tanaman agronema Mungkin tidak apa-apa Tapi bagaimana kalau kita memiliki Tanaman agronema ini jumlahnya ratusan Mungkin 200-300 Nah itu jika kita ganti pot Pasti akan memakan waktu Dan memakan tenaga Jadi keuntungannya Kita menggunakan pot yang besar Bila kita tidak melakukan penjualan online Ataupun penjualan offline Jadi keuntungannya di pot yang besar Jika kita melakukan penjualan online Keuntungannya di pot yang kecil Bisa langsung dibawa dan tidak berat Karena jumlah timbangan juga termasuk di dalam potnya ini Dan pengiriman Jika bunga di dalam pot Maka tanaman ini akan bertahan lebih lama Karena biasa Pengiriman itu Paling lama sampai itu 3 hari 2 hari itu sudah paling cepat Karena situasi kondisi saat ini ya Yang tidak memungkinkan untuk pengiriman cepat Karena berbagai hal Nah itulah tadi Tentang agronema Bagusan mana Diletakkan di pot yang kecil Ataupun di pot yang besar Nah itu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya Oke ya Jika kalian punya pengalaman Boleh silahkan tulis di kolom komentar Jika suka dengan tips dan trik videoku ini Boleh silahkan like dan sharenya Oke terima kasih Jangan lupa like dan share